Kegiatan Pantarlih dalam penyusunan daftar pemilih. Ada tiga kegiatan Pantarlih dalam penyusunan daftar pemilih, yaitu A. Persiapan Pantarlih sebelum pelaksanaan kegiatan coklit daftar pemilih. B. Pelaksanaan coklit daftar pemilih. C. Pelaporan hasil pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Mari kita bahas satu per satu. Siap-siap belajar! A. Persiapan Pantarlih sebelum pelaksanaan kegiatan coklit daftar pemilih. 1. Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, dibantu oleh PPK PPS, dengan tujuan agar mengetahui dan memahami hal-hal sebagai berikut. Jadwal dan tahapan pelaksanaan coklit. Dokumen dan perlengkapan coklit. Penyusunan rencana kerja Pantarlih. Tata cara pelaksanaan coklit. Tata cara pengisian formulir model A, daftar pemilih, model A, daftar potensial pemilih, model A, laporan hasil coklit, dan model A, tanda bukti terdaftar. Tata cara pemasangan e-coklit dan pendaftaran akun. Tata cara penggunaan e-coklit. Pelindungan data pribadi pemilih. Dan fakta integritas penyelenggara pemilu. 2. Menyusun rencana kerja Pantarlih. 3. Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja coklit, yang meliputi jadwal koordinasi dengan RT, RW, atau nama lain. Jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS. Jadwal penyusunan laporan hasil coklit. Dan jadwal penyerahan hasil coklit. 4. Menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih dari PPS, yang meliputi formulir model A, daftar pemilih. Formulir model A, daftar potensial pemilih. Formulir model A, tanda bukti terdaftar, tanda bukti pendaftaran pemilih. Formulir model A, stiker coklit, stiker tanda bukti coklit. Formulir model A, laporan hasil coklit, laporan hasil coklit Pantarlih. Atribut Pantarlih, yang meliputi, topi, rompi, tanda pengenal. Alat tulis. Buku kerja Pantarlih, yang didalamnya juga terdapat ketentuan teknis pelaksanaan coklit, dan video tutorial Pantarlih. B, pelaksanaan coklit daftar pemilih. 1. Pelaksanaan coklit oleh Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut. A, berkoordinasi dengan PPS dan RT RW atau nama lain terkait pelaksanaan coklit. Menentukan potensial alamat lokasi TPS. B, pada hari pertama kegiatan coklit, mendatangi rumah pengurus RT RW atau nama lain, untuk memeriksa data pemilih dalam formulir model A, daftar pemilih, dengan tujuan sebagai berikut, memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan coklit. 2. Mensosialisasikan kegiatan coklit kepada warga di lingkungan RT RW atau nama lainnya. Memastikan keberadaan pemilih pada lingkup kerja Pantarlih. 2. Dalam melakukan kegiatan coklit, Pantarlih memedomani hal-hal sebagai berikut. A, tata cara pelaksanaan coklit. B, petunjuk pengisian kertas kerja Pantarlih dalam pelaksanaan coklit. C, petunjuk penggunaan aplikasi e-coklit. C, pelaporan hasil pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Pantarlih menyerahkan kelengkapan dokumen hasil coklit kepada PPS yang meliputi. 1. Daftar pemilih hasil coklit, formulir model A, daftar pemilih. 2. Daftar pemilih baru, formulir model A, daftar potensial pemilih. 3. Laporan hasil coklit, formulir model A, laporan hasil coklit. 4. Buku kerja Pantarlih. Dan 5. Potensial alamat TPS. Pada video selanjutnya, kita akan bahas secara detail tentang kegiatan kedua, yaitu pelaksanaan coklit daftar pemilih secara rinci. Untuk itu, agar tidak ketinggalan info, subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!